Halo guys, ini pojok debat tengah minggu Gak ada match, tapi ada 2 berita besar Kita mau bahas 2 balon Hari ini Balon Dior Sama balon meletus KTH, botak Balon Parahnya meletus Kok bodi shaming? Pelatih gue dikatain Bukan, itu masih pelatih lo Mantap pelatih gue Ya apapun Respect the cover dong Respect the cover Jadi itu hari ini kita membahas Tadi malam, seremoni Balon Dior Yang akhirnya dimenangkan oleh Dan dipecatnya Dipecat atau mutual agreement Tapi seksi dimana-mana Di atletik juga seksi Di pecatnya ETH dari Sebelum kita mulai, jangan lupa Subscribe Subscribe Nggak notification bell-nya Kemarin ada yang ngasih Untuk kita live Lucu deh Ada yang nge-support Nge-Instagram story nge-tag gue Tapi di Instagram story dia Pas nonton kita Dia nggak subscribe Ah, kurang aja Arti banyak yang kayak gitu Makanya tolong di klik aja Klik-klik-klik Tidak lupa follow temen-temen kita Ada Bang Karim At Kedok Arabian di TikTok Dan Bang Basha At Arsenal Fox Let's go Terus juga ada grup telegram di bawah Tinggal di klik aja Di situ Kita mau bikin banyak aktivitas Masuk aja Grombol Family Ini link-nya Oh di grup Seru banget Gue ngajak gue Basha Eh, Doli kan Doli lah kan Gue aja masuknya telat Kalau Karim penumpang Eh, gue masuknya juga telat Kan Doli sama Yang on camera dia sama Doli Mantesan Gue tidurnya juga subuh Gue nggak bisa tidur sebenernya Bukan nungguin Balon Dior Terus gue di kamar gue Kamar doi di depan-depanan Kita tau ketawa Dari jam 2 Sampai jam 4 Kita tau ketawa Itu pasti ngeliat Orang kenapa ya Gue yakin ketawa yang ngeliat apa Gue tau banget Oh gitu ya Ngeliat apaan Ngeliat seseorang tertidur Di TikTok Siapa? Nggak tau Nggak tau Beneran Nggak tau Nggak mungkin Mungkin bisa nggak tau Oh gundo Yang semalam Nah ini videonya guys Ada orang tidur Lagi live Dia doang nih Parah sih Ini videonya Jangan lupa ya Tenggelin Ngaku banget ya Parah Nah oke Balon Dior Udah ada drama Dari jam Maghrib ya Dari Fabrice Hawkins Udah nge-tweet Kalo camnya Vini Sudah punya feeling Atau sudah tau Sudah dapet berita Kalo dia nggak bakal menang Makanya Nggak dateng Dia dan seluruh Insan Real Madrid Tidak hadir Ke acara Gue pikir awalnya Nggak ah Gue ngomongin di live kan kemarin Pas di TikTok Nggak ah kayak plot twist Dia muncul dari belakang Itu kan Wih Nggak maksudnya plot twistnya Maksudnya tetap menang Gitu Ternyata Dimenangkan oleh Rodri Dan dia nggak dateng Vini nya Semua Semua Oke sebelum Kita bahas lebih lanjut Gue mau bacain dulu Paling nggak 5 Top 5 nya yang belum dior Nomor 1 Rodri Dari Manchester City Nomor 2 Vini Junior Dari Real Madrid Nomor 3 Jude Bellingham Disgrace Dari Real Madrid Bellingham ya Nomor 4 Dany Carvajal Dari Real Madrid Nomor 5 Erling Haaland Dari Manchester City Oke Kenapa nomor 3 Jude Bellingham Disgrace Kalo bukan Lautaro Martinez 7 Lu bayangin tuh Disgrace banget Lautaro Martinez Nomor 7 Itu Disgrace Tapi gue ngerti Gue nyoba banget Akhirnya gue baru Nge-pollingnya Baru nge-pollingnya Baru nge-pollingnya gimana kan Mereka tuh Harus begini langsung 10 nama soalnya Harus nentuinnya 10 nama Bukan 3 Bukan 3 Bukan 2 Jadi Disitu main point kan 15 Mestinya 15 10 gitu-gitu kan System point Itu yang menurut gue Faktor terbesar Kenapa Lautaro Nggak ada di posisi atas Berarti banyak yang voting Nggak milih Lautaro 3 besar Nggak milih Lautaro 3 besar Banyak berarti Kalo nggak banyak Ada yang naruh Lautaro 1 Cuman sisanya naruh di 5 Iya Apapun sistem yang dipakai Dalam voting Tetep aja Disgrace Dimana Bailingham point lebih tinggi Iya Emang Disgrace kan Karena Cuman kan Kita semua tau lah PR-nya Jude PR bagus PR-nya salah satu PR terbaik mungkin Sampai dia katanya Mau bikin channel Youtube Fokus di Youtube doang Nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh Tapi kan ada 3 hal ya Menentukan kualitas Ballon d'Or Seorang Ballon d'Or itu ada 3 hal Yang pertama itu Kalo nggak salah Ini gue screenshot I think Individual performance Itu dari Decisiveness Mungkin Goliath Asis Iya kan Terus yang kedua Team performance Team performance ini Achievement Jadi tim ini mencapai apa Contoh Granit Yaka Bisa masuk Grimaldo bisa masuk Karena pasti poin yang nomor 2 ini Nomor 3 itu Class And fairness Kalo kelas itu Dia sebagai Insan sepak bola Bisa nunjukin apa Di atas lapangan Bisa nunjukin Bisa membawa nama baik Sepak bola Nggak Ke halayak umum gitu Dan fairness Fairness itu disiplin Artinya Nggak banyak masalah Nggak kena kasus Dan menurut gue Coba kita bahas Salah satu deh Kalo Rodri Gimana Dari 3 aspek itu Individual performance Mewah sih One of the best One of the best Even the best CDM In the world Right now ya Rodri Iya Arguably one of the best Performennya In the world In the world sekarang Ini In entire era Dia mesti salah satu Yang terbaik Setelah Busquad Setelah Busquad Iya Coba gue kalo Misalkan lu ngomongin Jaman treble Gue sangat setuju banget Antara dia atau Haaland yang Yang menang Tapi lu kalo ngomongin sekarang Menurut gue Dia deserve di top 5 Even top 3 tuh deserve banget Tapi kalo untuk menang Menurut gue Ya Ini bukan yang kayak Nggak fair apa gimana ya Maksudnya debatable gitu loh Lebih ke debatable Bukan berarti lu Lebih ke debatable Ya kalo menang pun oke Tapi gue ngerasa Ada yang lebih pantas menang gitu Menurut gue Menurut gue kalo by married Kalo dari Purely Bear By married Emang lu taro Clear winner lah Itu jelas Lu bisa kalo pake 3 aspek itu Sebagai di Inter Lumayan salah satu Yang ngeboosting banget Top score Top score Argentina Copa final Yang golin dia juga kan Iya Clutch moment Clutch moment Iya Sebagai insan Pemainnya bener-bener aja Nggak ada Berarti dia checklist juga Semuanya kan Iya Dia menang dari Rodri Di team achievement Iya Kalo bisa-bisa ngomong ya Iya Di team achievement Karena dia menang Liga dan Copa Sama Rodri juga Liga dan Dia ada unggul di ini Dia menang Dia copa Copa Liga sama Copa America Nih gua bacain dia tuh Copa apa Copa Italia 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 menang ya Menang Inter pokoknya 2 trofi Ini Apa 35 goal 8 asis Seri A Italian Super Cup Sopa America Seri A Golden Boot Seri A Most Valuable Player Copa America Golden Boot Oke sebentar Tapi gak fair juga Kalo bawa Golden Boot Diadu Apple to Apple sama Rodri Karena posisinya beda Iya paham gue Tapi kan di satu sisi Jadi team performance-nya Lautaro Di checklist pake Golden Boot Dan gol asis Iya Karena Rodri gak bisa di checklist pake itu Tapi Kontra argumen adalah Dia even Dia gak masuk ke Nominasi best player di Premier League Top 8 Top 8 Dia gak masuk top 8 Dia gak masuk top 8 Karena dia baik setidak Gak masuk Musimum lalu Musimum lalu Musimum lalu Musimum lalu Cuma nabasannya 5 Iya gak banyak Nabasannya 5 match doang Iya Eh apa Pokoknya cuman nabasannya gak begitu banyak Kalo dia masuk ke Parameter best player di Premier League Misalkan gitu ya Gue masih Oke make sense Atau dia menang Champions League juga Pasti dia otomatis Ya menang gitu loh Kalo performance ini paling konsisten lah Dia mister konsisten lah Oke sebelum kita Terjun lebih dalam dalam berkesan Ada Ini kan kita udah nemuin Dua orang yang kita anggap layak Di debatin Rodri dan Lautaro Ada lagi yang layak Ya Vini juga masuk Oke kita berarti 3 ya Kita ambil 3 ya Vini Carval Carval juga layak Juga layak Dibanding Vini menurut gue Carval Kenapa? Dari Aspect Trophy Nomor 2 Team Achievement Nomor 2 Team Achievement Individual Performance Individual Performance Carval Clutch juga Buat mandi Denial UCL Iya Dia juga di Euro Kontribusinya Duo sama si Lamin Bagus Itu bagus banget Iya Dan menurut gue Dan Lamin cuma bisa main Ape Milih 75 kan Setelah itu Lamin diganti Dia perform Carval ya Itu dia masih menurut gue Carval juga salah satu Yang nice shout lah Earling? Apa perlu kita debat Earling? Earling Musim Maren gak? Karena oke dia Top score lagi kan Tapi top score yang Tapi di bawah Oke standar Di bawah Di ekspektasi musim sebelumnya Iya Dan ditambah Ya menang Liga doang Iya Oke Gue kasih take gue buat Rodri ya Tapi mungkin take gue Tidak sesuai sama Tiga aspek yang tadi Sistemnya Balon Dior Ada aspek Jangan lupa Ini kan di vote sama manusia Manusia Yang punya emosi Dan punya Konteks Yang mau nge-voting Menurut gue Pertama Lautaro korban Daripada satu fenomena Fenomena apa? Fenomena Manchester City 2023 Dimana Manchester City 2223 ya Maksud gue 2223 Kan sekarang udah pake musim ya Balon Dior udah gak pake tahun sekarang Pake musim Pake musim City 2223 Adalah tim Yang layak Dapet banyak piala Dari tim Sampai pemainnya juga Tapi Karena World Cup Harus ditarik ke Qatar Oh iya Jadi masih menang Jadi ngancurin nih Konstalasi City nih Jadi ngancurin Haknya City Untuk mendapatkan sesuatu Iya Setuju Setuju Nah Di saat itu City treble City treble dan Apa ya Iya pokoknya Musimen sangat bagus buat City gitu loh Terus di musim selanjutnya Dilanjutkan Rekornya Dari treble Ke Fourpin Iya kan Nah ini yang menjadi Konteks voters Untuk Mili Rodri Menurut gue Menurut gue pribadi gitu loh Nah yang jadi korban Siapa? Korban Lautaro Karena emang Kalau Lautaro Haknya dia nih Musim 2324 Iya Dia menurut gue kayak gitu Ini menyayangkan ya Menurut gue musim yang harusnya Dimana Menurut gue bukan Messi sebenarnya Iya Harusnya gitu loh Bahkan Maksudnya Oh iya satu lagi Satu lagi Gue tambahin ya Sebenernya gue lepas Argumen gue Satu City 223 Yang kedua Hak daripada Gelandang Spanyol Di abad 21 Yang belum pernah Dapet balon Iya Kayak Iniesta Gelandang Spanyol Gitu-gitu Yang tetap eranya Buscoy itu kan belum pernah dapat Nah ini jadi konteks nih Akhirnya Setelah si Messi Ronaldonya udah gak ada Akhirnya dimasukin Itu menurut gue Makanya menurut gue Agak Ballon d'Or ini kan Emang agak Apa ya Rancu banget gitu loh Di musim yang gue Ngerasa pemain City Sangat deserve banget Menurut gue Kalau pas jaman treble itu Baik itu yang menang Haaland atau Rodri itu Bahkan top 3 gue bisa bilang Ya Haaland Rodri masuk Gitu loh pasti kan Harusnya kan Malah dia gak menang Gitu loh Ya Karena itu Iya Karena World Cupnya di Terus Kan jadinya rancu Kenapa Apakah gara-gara lu udah menangin Messi Jadi lu emosional Yang voters nih Gue gak ngomongin yang voters ya Gak-gara lu gak menangin Messi Jadi voters Sekarang jadi malah Supaya Sama-sama dapat Padahal kan gak fair Kalau gitu kan Harusnya kan Kontribusi ya Yaudah di musim itu Gitu loh Menurut gue Ya tapi itu bisa dibilang Terlalu jahat lah Kalau kayak gitu Maksudnya Lautaro Sampai out dari 5 besar aja Udah Iya aneh Udah Harusnya orang Yang di kepala manusia Normal lainnya itu Tiga orang aja Rodri Ya Vini oke Vini sama Lautaro Lautaro udah fix Dany Carval Kemungkinan lu Milih dari Carval Sebagai pemenang Bondiore itu Kecil banget Udah lah Lu seorang back Even lu konsisten 20 musim Lu tetep seorang back Lu gak akan jadi Nama lu sebesar Samar pernah Bakun Bauer pernah Iya tau Bakun Bauer yang pernah Bakun Bauer Bakun Bauer Yang Dortmund tuh Gak tau Bakun setau gue Cuma back Keeper Setau gue Keeper 51 Back 51 Setau gue ya Bakun Bauer Bakun Bauer Bakun Bauer sama Yasin Oh Kanavaro Kanavaro ya Oh Kanavaro 2006 Iya Ya maksud gue itu Bukan disgrace lagi ya Lautaro Di bawah Carval Di bawah Bellingham Even di bawah Vini Menurut gue juga Lautaro Gak worth it gitu Kalau kita bahas Rodri Rodri ini Tim manapun Gak ada yang bisa ganti Iya Iya Secara permainan Performa selalu 8.0 ke atas Every game Ngasih sesuatu yang beda Keberadaannya Sangat-sangat berasa Dia cedera Kita bisa lihat City even menang Ya menang terus Tapi Kelihatan lah Napasnya pendek Gitu loh Harus usaha Sampai menit 90 plus plus Jadi menurut gue Disgracenya Bounder sekarang Di luar Impact itu Kayak Rodri harusnya menang Tahun lalu Erling Haaland juga Harusnya di bawah Lautaro Ya menurut gue Sekarang Kebanyakan Karena mungkin Salah satu hal itu Media juga Media yang gembar-gembar Terus media Tidak suka sama Dramanya Vini Drama Menurut gue Vini gak Gak checklist Kita debat ya Kan nomor tiga Tadi ada kelas Sama fairness Menurut gue Vini gak checklist Menurut gue Tapi kan dia itu Respon dari Dia dirasisin Enggak Vini ini kan Ada dua hal Vini dengan Polemik Rasismenya Yang kedua Vini dengan Polemik rasismenya Yang mana dia Ngerespon Crowd misalnya Tapi ada juga Vini yang Tidak ada Kejajian rasisme Tapi dia Provokatif Kelawan Itu kan banyak Gitu loh Dan ini Ini hal yang subjektif ya Jadi lu yang nonton Gak bisa bilang gue salah Dan lu gak bisa bilang gue bener juga Ini Pure subjektif Pendapat gue Tapi Contoh Buat gue Ibrahimovic Ibrahimovic juga gak checklist Walaupun entertaining Gue cinta sama Ibrahimovic Gue cinta gitu Tapi nomor tiga Dia gak checklist Menurut gue Gitu Menurut gue Gimana ya Ya mungkin karena Pertama dia di Madrid juga Kali ya Kita punya Selain fans Madrid Itu selalu ada Rasa yang Gimana ya Rasa yang agak-agak Ya lu ini di Madrid Lu nama lu besar Karena lu di Madrid Bukan lu karena 100% effort lu gitu Jadi orang ngeliatin kayak Lu udah di Madrid Dia banyak drama Dia banyak bertingkah Karena lu di Madrid doang Lu di tempat lain Abis Gak bakal ini Apalagi di Inggris Dimakan pasti Tapi untuk individual Gue no problem Menurut gue Dia one of the best Swinger If not the best Dan iya Musim ini ya Wow Big game juga Game player Big game player Tapi kalau ngomongin Maksudnya ya Apa Makanya tadi gue bilang Di awal kan Sebenernya ini Yang debatable Bukan berarti Kayak Gue bisa menerima juga Kalau Tatrodri menang Apalagi setelah dia gak menang Tahun lalu Tahun lalu Pas treble gitu loh Cuman yang gue kesian tadi Mereka tahu Kita semua tadi Lautaro jadi korbannya Karena Ketololan Ballon Diornya aja Ketololan Paniti aja Menurut gue Bukan Paniti ya Voters Voters Sorry Voters Colmar Col Palmer Udahlah Udahlah Tapi udah Iya lah Udahlah Pertama lo Kalau Tatros Liganya juga orang Kayak gak Lo di Serie A Even 30 goal gitu Yaudah Lo di Serie A gitu Mungkin dianggap orang kayak gitu Kayak Erling Haaland Di bawah Musim lalu Goalnya Di musim dia treble 35 goal Kan di bawahnya kan kemarin Udah turun Tapi tetep orang nilai Erling Haaland Best striker gitu Karena gol ini di Premier League Iya Lautaro juga Kayak masih Yaudah lo menang Copa Karena Messi Masih ada kayak gitu Lo sempet jadi Bulan-bulanannya Fans Argentina Iya Bener Sempet jadi bulan-bulan Fans Argentina Lo harus bener-bener bisa Ya mungkin ke depannya Kalau dia bisa gendo Argentina Tanpa Messi Mungkin lebih Jauh lebih Ini ya Ya cuman gimana Gue sih ada bersyukur aja juga sih Gue update tadi Matias Samar menang Sempat menang Oh iya Dortmund juara Israel Tapi dia ternyata Dia bukan center back Biasanya lebih banyak Jadi sweeper Di Yaman itu kan Sweeper Apa namanya Lautaro yang Ngebawa Argentina Bisa jadi Menang Copa Amerika Di season Kemarin tuh ya Lautaro Yang fans-fans Argentina Menurut gue Lautaro Proof Kalau misalnya Oke sebelumnya Gue ancur nih Sekarang nih gue bener nih Di Copa Gue perform Di Inter Skudetonya perform juga Di Apa Itu ya Sama satu lagi Seri A lah Easy Iya bisa dibilang Seri A Copa Amerika Iya mungkin 11-12 Sama Kinnan Yildiz Tapi tetap aja Ujung-ujungnya Ballon d'Or Based on Feeling Sebetulnya Ini nilai yang 3 tadi Agak tidak berguna Gitu loh Cuman agak Tapi buat gue Gue happy Red Rhymen Iya maksudnya yaudah Gue ada satu hal Kenapa gue seneng Red Rhymen Akhirnya pemain Premier League Menang Ballon d'Or Iya Setelah sekian Setelah sekian Akhir Ronaldo 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 2007 Ronaldo M.U ya Abisnya kakak itu Sejauh 2008 2008 Emang Manchester itu selalu membuktikan Manchester Owen sebelumnya 2001 Jangan cerewet loh Manchester Biru Manchester Biru Oke Coba kita bikin voting ya Tiga aja kita kerucutin Rodri Vini Lautaro Vote Di komen Gue mau lihat Menurut kalian yang lebih like Siapa Oke Kita ke balon yang kedua Balon pertama Udah kan balon dia Balon kedua Ada balon meletus Di Carrington Happy dong Bittersweet Masa Bittersweet Sekarang tiba-tiba Bittersweet Coba cek Bayi Najla Bayi Najla Bayi Najla Sponsor me Sponsor me Sponsor me Sponsor us Hamad Tolong bang Hamad 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 Bishir Sponsor me Gimana Perasaan lo Akhirnya ETH out Bittersweet Bittersweet banget Jangan pake belaga Bittersweet Udah lah Lo mau Lo tiap game mau Udah vanistroy aja Ini vanistroy Sekarang jadi nih vanistroy Gak usah belaga Bitters Waktu dia udah baca beritanya Sweet Waktu dia kena video-video sedih Jadi Bittersweet Jujur Itu ya Jujur Kena ke feelingnya Sama di satu sisi Di saat pergantian Ada pergantian manager Itu membuktikan satu hal Club lo gagal Apa-apa gagal Semuanya kita tau kok Nah itu dia yang menurut gue Yang gue sampai sekarang agak pusing Karena club gue lagi ngerasain gagal terus Club gue lagi dikit-dikit gagal Lagi dikit-gagal Lagi dikit-gagal Yang bikin gue jadi stres Iya Dan gue jadi ngerasa Apa emang gak ada pelatih yang Apa emang gak ada pelatih yang Pas buat Latih ini tim Gue ngerasa emang Apakah Apakah ini tim udah gak akan Gak akan bisa jadi ke Derle-Majer United gitu Masyar United DNA-nya itu udah gak bakal ada Menurut gue Itu kan insecurity lo aja Insecurity aja Walaupun gue tau gak Iya Dan semua ada Semua ada Liverpool bagaimana Liverpool 30 tahun Oh iya Kayak gitu Akhirnya di era club Baru bener-bener punya taring gitu kan Semua tuh ada arsenal 20 tahun Gitu kan Cuma ada proses Tenang aja Cuma gue udah tanya senang apa Senang dong ya Kita sudah mengeluarkan Virus Kemang gue nanya sama dia Sebutkan 5 hal baik dari ETH Harusnya bisa jawab Jawab gue banyak 5 hal dari ETH Era Nggak bisa dia Ayo coba Satu apa Mainu Mempromosikan Academy Player Mainu dan Garnacho Itu anggap satu Anggap satu Empat final Berarti achievement Dua Empat final dan Enggak lah Trophy abis itu Final-final Trophy-trophy Jadi final sama trofi beda Beda Sama lah Beda lah Kalau trofi Ilangin finalnya Iya lah Karena ujungnya final Trophy Gimana sih Kalau kalah doang Masuk final buat apa Tiga piala ya Eh kok tiga Dua Memberikan dua piala Dalam tiga musim Terus Bawa kita cemislik lagi Kan cepet nggak masuk Oke Tiga Padahal itu piala masuk tuh Kan lu menang FA FA Eropa Eropa Terus Terus Baru dua nih Eh baru tiga Dua lagi Kalau misalnya manajer Lebih dari main Itu menurut gue Ronaldo Maguire Sancho Rashford Rashford Anthony Terus Menunjukkan Apa tadi nomor empat Menunjukkan Manajer Bahwa MU bisa punya manajer Yang bisa menaklukan pemain Terus Terus Terakhir Yang terakhir Jangan lupa Senyum itu adalah sunnah Maksudnya Dia murah senyum Murah senyum Nggak ada Kapan nih senyum Nggak pernah gue liat Senyum Ada nih Nggak ada Cuman Gue lupa lagi Oh iya Nggak ada Sekarang gini Moment ini Moment Momen apa Kata-kata mulut dia Best nggak Apanya Mulut dia Oh drama Drama berarti Bang Oh iya Yang draw sama Fenerbace Dan ini Itu 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 udah ke Ciri-ciri Skrizovania Sekarang pertanyaan kedua Best moment MU Era Ten Hag Amat dialu nggak sih? Peringat 2 Peringat 2 Eva Cup Amat dialu Peringat 3 Oh 3 Nggak bukan Bukan pencapaian Moment Best moment Wah Amat dialu Amat dialu pecah Amat dialu Amat dialu Liverpool Wah Amat dialu buka baju Kartu merah Itu gue inget banget Gue nonton Nongkrong Sampai gue balik Karena gue mau nonton Image lebih fokus Wah itu parah Pecah banget Pecah banget Pecah gue nonton Gue nobar juga 20 ya? 20 sama 31 sih? Wah 31 Berapa ini 31 ya? 21 21 dulu Habis itu 31 ya? Habis itu 2 sama Habis itu 32 Amat dialu itu 32 Nggak 32 itu 32 Mechalister apa? Oh terus? Dibalikin dulu Pokoknya dibalikin dulu Kita diserang terus Kita dikasih teng Dibobolin dulu kan Eh kita ngepur baby Gitu kan Terus langsung 3 sama Terus siapa ya? 3 sama Oh Anthony Anthony Wickfoot Oh iya Anthony Wickfoot 3 sama 3 sama Menit 87 Ingat gue masih Di otak Di kepala nih Habis itu Oh enggak 2 sama tuh Anthony Wickfoot Yaudah endingnya Pokoknya pasal Amat dialu 43 Amat dialu 43 Buka baju Yaudah Assalamualaikum Itu konsepnya Kalau worst moment Ingat sih sejarah Kenapa buka baju jadi nggak boleh? Gara-gara Dia gue Forlan Forlan Akhirnya match Kick off Nggak pake baju Nggak pake baju Gue nggak tau kenapa sih Itu kenapa sih Forlan Zaman itu Boleh nggak masukin videonya? Bisa kan? Iya kenapa Atau fotonya lah ya Kenapa Forlan Nggak bisa pake itu baju Problemnya tuh abis dia ngegolin Dia kan buka baju Duh buka baju Terus udah mau kick off nih Dia itu kayak berusaha pake baju Tapi nggak bisa-bisa Sing set Sing set maksudnya? Keblibet 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 Nggak lucunya dia main bajunya begini Itu pecah tuh orang Pecah tuh Tapi nggak gara dia Jadi gak seru sekarang Jadi kartu kuning Tapi moment Jadi moment orang-orang Jadi buka atlana Jadi apa Aneh-aneh Kalau worst moment Nah, ayo gue mau tuh Baru mau nanya Pertanyaan nomor 3 Worst moment MU era 10H Yuh, itu 7-0 Satu paling atas tuh Udah nggak masuk ke debate lagi nggak sih 7-0? Nggak lah 7-0 kenapa? Nggak worse juga 7-0 Hasilnya worse emang Cuman kalau momentnya Worse Enggak lah Itu SHF apa gini nih? Goal terakhir Oh, babak pertama cukup oke Babak kedua dilibas Masuk menit 40 Selesai Game over Di Sandro kepleset kan Selesai udah Itu Nggak Soalnya momen itu Jadi udah counternya Liverpool itu doang Gue capek tuh Abis ngomong 7-0 Itu kalau nggak salah 7-0 itu abis menang Karabau Enggak Iya Season nggak Beda season Kok beda season sih? Itu season menang Karabau Iya Abis menang Enggak Kok nggak sih? Enggak Jadi lu menang Karabau Hari weekend misalnya nih Minggu depannya lu lang Liverpool 7-0 Enggak Iya Lepas kita lihat Coba M.U. Newcastle Worse momentnya itu kemarin loh Sam Semua pemain berlomba-lomba M.U. Newcastle Karabau Tapi kalau kita Gue kemarin ada liat winning rate-nya ya Dari semua pelatih Pas ke Februari Pas ke SIF ya Dari Moyes Van Gaal 07 Liverpool Tapi artinya dia tipis-tipis 51% win rate-nya Iya Ternyata Nggak ada win rate-nya Iya setelah Karabau benar Jadi Yang bilang sebelum siapa Wah Berat Bukan masih langsung 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 Tapi nggak langsung Tanggal 27 Kalau ini 16 Maret Oh masih ada Ada international break lagi Kayaknya mungkin Takutnya international break Karena kita udah ngepur Ngepur apa? Ya kita udah Oh udah punya piala Baik Baik Ternyata si ETH ini Win rate-nya Nggak jomplang Daripada pendahulunya Walaupun pendahulunya memang Ternyata kecil-kecil 51% 51% Dari Moyes Sampai ETH nih Itu paling tinggi Mourinho 54 ETH 51 Jadi memang segitu range-nya Jadi MU belum pernah Dapat pelatih yang Memang bener-bener Strong gitu Belum SIF berapa? 56 SIF ya SIF 60-an Masa? Mungkin game-nya ribuan itu Iya Bagus banget Bagus banget Berarti Mourinho berantakan DMU Nggak Mourinho paling bagus DMU Dia kan game paling pendek kan Nggak Paling pendek itu David Moyes 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 Ngesian Tapi nasib Nah terus Si balon meledak Ter Siapa penggantinya? Apakah Botak juga? Siapa yang Botak juga? Udah clear ya penggantinya Sebenernya udah pada tau Penggantinya adalah Ruben Amorim Sebelum ya Vanister Roy Interim Dan Amorim bukan musim depan ya? Langsung Langsung nih sekarang Dia dibayarin langsung 10 juta exit clause Malah ada yang bilang Setelah match Setelah match Setelah Habis international break Bakal dinamca Tapi setelah match Setelah Artinya kita bakal lihat Setelah match Chelsea Oh jadi ketemu Arsenal Langsung Amorim Ya lu gak M1 nya di lu Lamat bukan di gua Ya enggak lah Enggak lah Bounce nya Manager bounce Lu tau gak Di saat ada manager baru Pemain-pemain tuh Kayak mau caper Iya Rvian Mau dapetin tempat kan Gak gak Jangan gitu Rvian please Rvian ini bukan interim Satu musim Interim satu match ini Ini bau-baunya ya Rvian satu match Gue tapi agak bete deh Kenapa dia interim Satu match doang Gue juga mikir Beno Amorim Tadinya gue pikir Enggak kan gue dapet beritanya tuh Bareng sama Brinta Vini tadi kan Ya Vini gak mau datang Maghrib tuh Amorim dapet berita Eh Maghrib apa malem ya Amorim Enggak Malem-malem Enggak Rvian maghrib Rvian maghrib Second Rvian ke interim Oh gue pikir interim Sampai Akhir musim Akhir musim pelati baru Atau di permanenin Terus tengah malem Udah mulai Amorim kan Eh tiba-tiba tadi Udah mau subuh Karena lagi klub tuh klub tuh Iya karena Karena menurut gue Dia ini sih Ngincer supaya gak diduluin Karena dia ngeliat Apa boardnya City Apa Sporting ke City kan Dovnya kan Hugo Vianna Dia berpingin cepat Kalo sampai akhir musim Tiba-tiba ada kemungkinan Misalkan pep keluar Atau gimana Bisa ditarik tuh Amorim Iya Ke situ Tapi Amorim sebelum Surah gue potong Amorim sebelum ETH dipecat Udah ngomong Jadi ada satu Apa Dia jurnalis Nanya Ini kan Vianna ke City Apakah lu akan menjadi pengganti Pep Dia langsung statement disitu Belum ada MU ya Dia bilang Gue sama Hugo Vianna adalah Gak punya bisnis yang sama Kalo dia ke City Belum tentu gue ke City Gue punya I have my own business Katanya gak sih Yang dibuktikan kan Dia malah ke United Iya dan Lagi-lagi Dia juga pernah mau ke Liverpool Cuma dia jual mahal Dia jual mahal Liverpoolnya gak mau Ngimbangin Orang dia tau dia lagi Gak mau ngeluarin duit Dia mau jual mahal Gimana ceritanya Terus langsung cabut Tapi ya Menurut gue Dia dapet project yang Gue gak bilang Klubnya sekarang ya Tapi Di posisi sekarang Menurut gue kan MU ini Hot takes banget kan Klub yang Yang seksi banget Untuk manager gitu Terlepas Iya Mau lu peringkat 19 Apa segala Ibarat Ibaratnya MU ini tetep klub yang seksi Panggung Dan menurut gue Dia bakal dapet Hype lebih ketika KMU Males aja gue Aduh pelatih bagus Tapi Jangan Terlalu lama juga Rugi di MU Terlalu lama Kesian di Amorim akhirnya Kalo terlalu lama interim Akhirnya Ya oke Even dia bagus dengan Dufan Esteroy Atau dia getting worse kan Kalo dia kelamaan Amorim Amorim akhirnya Dapet sisaan doang Dapet pemain yang udah Gak mau ngejar Top 4 Atau gak Kalo emang dia bagus Sama Dufan Esteroy Ya akhirnya Manajemen gak mau pindah Gak mau beli Gak mau ngeluarin duit Untuk bayarin si Amorim Pensasi Ya tergantung Kalo Amorim punya Sekuat Gak bakal Pasti ditendang sama Amorim Hingga kalo Amorim Tipe manajer yang punya Satu tim coach Bayangin pasti Pasti ditendang Kalo dia gak ada tim coach Anggeplah dia gak punya tim ya Dia pasti nendang Dia gak mau ada Dia gak mau ada bau lama Gue mau mulai from zero Tapi kan Van Esteroy Maksudnya ngebawa Sesuatu yang Bisa Ngebantu Amorim Loh gini loh Setiap raja Atau setiap siapapun Pasti takut sama wakilnya Takut wakilnya Nginatin dia Atau wakilnya Nusuk dia Dan Amorim gak mau itu Oh ini orang legend Ya kan Ini orang abis tenhag Tipe cat aja Langsung jadi Gue gak mau Dia jadi threat Dalam pekerjaan gue Dia jadi ancaman Gitu loh Kalo gue ngeliat konteks Kalo gue ngeliat konteks Ya Gue sedikit compare Mas Arteta masuk Arsenal Itu kan dia baru Dipegang sama Freddy Leungberg Ya kan Pas Arteta masuk Leungberg langsung Dilempar ke atas Jadi dia jadi tim Yang analisis itu Dari atas Itu boleh Itu Dan menurut gue Amorim juga kan Ngelakuin Vanestroi Yang sama Untuk masa transisi Mungkin sampai akhir tahun Ya Habis itu Mungkin kalo dia ngerasa Gak safe Dia akan Ngelarin juga Ujung-ujungnya Atau Vanestroinya Yang dia dapet offer Dari tempat lain Mungkin dari tim Premier League Yang menengah Apa gimana Jadi kayak gitu Balik ke Belanda Masalah Masalahnya kan kita tau Urut Vanestroi ini Grade-nya sebenernya Pelatih Bukan asing-pelatih Itu masalahnya Grade-nya itu dipelatih Kalo dia grade-nya asing-pelatih Oke Gue liat si Karim ya Belakangannya Lu nih Bias sama Legend dalam pelatih Itu kenapa sih? Si story kan? Lu ada story kan? Kayak oleh Kayak Ruth Itu kayak Wah kenapa sih? Karena Kayak Gimana ya Udah Ceri on top aja Menurut gue Ceri on top banget Dimana disaat Lu ngelatihnya bagus Dan ditambah lu Susok legend Berarti lu kayak Nyelesain lu Bener-bener ngelengkapin Ini tim Lu sebagai pemain bisa Tapi kalo kita ngeliat Yang ada di Sepak bola Legend sukses Gak banyak Sebagai pelatih Cuman Pep Di Barka Zidane Udah sih Ya gak sekarang Semua Celoti Lu bisa bahas Capello Tapi gak banyak Hampir semua pelatih Bukan semain Terus juga Biasanya si pelatihnya tuh Mencari Pengalaman Di tempat lain dulu Waktu dia jadi Baru dia ke Tim gede Tim awalnya Oke Gue tau tapi Gue kalau Gue Pastinya masih setengah-setengah lah Dia jago oke Gak jago oke Gue menunggu satu nama Siapa itu dia Yang sedang di Plymouth Argal Siapa di Plymouth Argal Siapa Kerek Kerek Boru Astagfirullahaladzim Ya Allah Serius Sekarang kan sampah banget Parah itu Parah Pelatih yang paling sampah Gak kita liat bentukannya aja Madesu Bentukan gimana Gak jujur Bentukannya bukanya ganteng jelek Cara dia Memerawat dirinya Ini kayak Dia masih lebih muda Daripada CR Iya Cuman CR Main bola Dia gagak Bedanya kan disitu Kayak barbar Asik tuh Asik Tapi jogo parah Itu orang Itu Plymouth Argal Waktu itu Dia halftime Halftime speechnya Plymouth Argal Liga kalah 3-0 Dia bilang 5 menit Gue ngeliat ada perubahan 5 orang gue ganti Oh iya Akhirnya kalah 3 sama Ngedul Tapi udah lah Orang Inggris berat Iya Udah orang Inggris Manager dari striker Kayaknya beban Ini root Ini root Eh gak bisa Lo kan root orang Belanda Dan Ini logo Gue kemarin baca Dari siapa ya Oh dari Kalau lo tau Bang Funya Ini Poro Salang tuh Dia bilang Hard historiesnya Kalau pelatih Belanda Di Premier League tuh Jarang sukses Contoh Frank Deboer Sampai disini Mourinho The worst Manager Ronald Koeman Koeman Walaupun Koeman sempet bawa Southampton oke ya Tapi Gak sukses Gak sukses In the trophy gitu Fangal Louis Fangal Army Hiding Hiding Interim Dua kali interim Arna Slott Nah itu question Jadi ke Arna Slott kan Apakah akan bisa Iya kalau dari sebagian banyak Satu sukses sih Gak apa-apa Wajar gitu loh Gak mungkin gak semuanya gagal Udahlah Gak usah nunggu A.O.A. Udah ada Robin Omorim Masih Saya nunggu Park Wat Argal Enggak Maksudnya kan itu ntar Kita ngeliat project 10 tahun Gak apa sih Dia lo mau menang Apa mau reuni Reuni-reuni aja Tiap minggu makan-makan Tiba-tiba 10 tahun lagi Runi Udah kayak Pep X Rims Sekarang orang yang jenius aja nih ya Gerard Lampard Skos Tiga-tiganya gak ada yang Proper jadi manager semuanya Gery Neville mau gak Gery Neville mau Gery Neville pernah jadi pelatih Valencia Ini bandai Udahlah Gerard kan gak pernah terti-taktik Tapi maksudnya As a midfielder Yang dimana Kalau Spanyol ini Kalau lo midfielder Itu udah otomatis 80% Itu lo jadi good manager Kalau gelandang itu Understanding of the game Lebih bagus Daripada posisi lain Iya tapi ini gak bisa ngapa-ngapain Trio Golden Generation Itu gak bisa ngapa-ngapain Udah dan satu hal yang Yang udah terbukti Pertama Inggris Enggak Yang satu hal yang Gak bisa lo bantai itu Pelatih Inggris Gak akan menang Premier League Itu pertama Udah lah Belum pernah Bukan gak akan Belum Belum pernah Makin big challenge ya Makin asik gak Kalau misalnya dia bisa menangin Oh mau challenge Seru Mau challenge Ini tuh bertahan Ini teh Ini repot Ini gue ngomong 10 tahun ke depan guys Ini 10 tahun Gak ada dia Dia abis Plymouth ini Udah Selesai dia Kalau pergi kecet Main pro club lagi Gak dia sekarang aja Plymouth sekarang Udah deh Capek Liga 2 Liga 2 Liga 3 mungkin Championship pokoknya Kita Nationally Kuang Kita dapet pelatih Championship aja Dek-dek kan Ini pelatih Liga 2 Enggak Ini kan gue ngomong 10 tahun Kita gak tau nih 10 tahun Tiba-tiba dia merangkak Merangkak Kita gak tau Dan disini gue cuman gak tau Gue pengen itu 10 tahun Gak Kebanyakan nonton Avengers Eh parah Kebanyakan nonton Avengers Lah bukan maksudnya Jadi Suatu hari MU akan sukses Beratih Wendruni Avengers Demen cerita rakyat Wendruni ini udah Ngikutin Ferdinand Ngikutin Gary Neville Udah dia pundit Udah pundit Iya udah jadi pundit Pundit juga gak lucu Dia membroklub Dia membroklub Dia membroklub Dia membroklub Udah Legend of the game Wendruni Legend of the game Nah Menurut gue sekarang Buat fans-fans United Ini opini gue aja Udah gak usah fokusin si Amorim dulu Ntar deh Amorim pasti dateng Fokusnya apa? Lihat aja ntar nih Kita enjoy dulu aja nih Satu match dua match Memang Minggu ini Topiknya itu Satu match dua match ini Enjoy aja Minggu dulu yang siapa loh Leicester Yang gue ini Leicester Chelsea dos Leicester di EFL Oh Leicester dulu Leicester dulu Oh Leicester dulu Leicester rebuk nih Besok Ntar malem berarti Eh Ntar malem Nggak Kamis pagi Kamis pagi Terus orang Chelsea minggu Selamat Wah itu tim analisi Chelsea Chelsea juga berat Chelsea namun di Castle Di St. James Park EFL kan Chelsea punya 2, 3, 4 tim Ngapain heboh mikirin Ini kan tanpa pelatih Si konyol satu ini Makanya gue bilang sama dia Ini gue Gue tantangin dia ya Dia jawabnya Nanti di preview Ayo Chelsea MU Kalah botak Botak di live Lo bawa clipper di bawah Gimana? Berani Dia sih berani Gak bisa di jawab sekarang Gak bisa di jawab sekarang Lo berani gak? Botak ETH Lo Botak ETH Lo berdua kan? Iya Yang kalah Yang kalah botak ETH Kalau seri Samping aja Gak Kalau seri drop Repot Kalau seri drop Lo jawab nanti ya Preview ya Preview Oke Ini tantangan ya Kita tunggu hari Jumat Bisa kan di live Kita langsung Bisa lah Bisa Kan ada jenggot Ada kubah Tiap minggu Jenggot gak imbang Tiap minggu juga gue potong jenggot Lo dirugikan kalau jenggot Kalau rambut kan sama Rambut nih Seumur hidup Gak mau gue Gak pernah mau gundul Kalau lo yakin menang Terima aja Lo liat Arna slot masuk Botak Gundul Gundul Memang gue ali Emang gue ali Gue bukan ali Ini kan challenge Challenge Kita tunggu jawabannya Hari Jumat nanti Iya itu Di preview nanti Oke Deal Kalau begini semua orang Maunya gue ambil challenge Ya harus lah Ya atulah ada offering lain Harus lah Alis 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 separohnya separoh Sini Kesini abis Jadi gak Gak harus main Cukur-cukuran Mungkin ada tantangan lain Kumis jenggot Abis botak Gue udah bilang Kumis jenggot botak Gue masih oke Oh masih oke Berarti jangan Kalau dia masih oke jangan Harusnya gak oke Esensi challenge So harusnya lo oke Botak KTH oke dong Oke Apalagi dia Kalau ngomongin mukanya ini kan Bulat Mukanya bulat Yang rugi Botak KTH gue Karena gue gak ada Bewok gak tebel Yang rugi gue Dia masih punya Bewok Keren Gue bilang Gue bilang ngapain Iya makin gak dapet hari Mungkin Sebentar Dua minggu Dua minggu Dua minggu Dua minggu Dua minggu Dua minggu Cepet kok Kalau misalnya ternyata Awal mula gue Membotakan Ya kelar gue Tinggal Umur berapa lo Mas Yudh deh Takut-takut aja bilang Yaudah Itu aja guys Nanti kita lihat Hari Jumat Kira-kira Karim Nerima tantangan gue Atau lo punya tantangan lain Lo counter tantangan Lo pikirin Buat hari Jumat Lo pikirin ya Oke jangan lupa subscribe Ini notification bell nya Jangan lupa ada voting Tadi kita pasang voting Rodri Vini Sama Lautaro Kita mau lihat pendapat kalian Siapa yang like Penanggungan Balon Dior Satu lagi Ruben Amorim Atau Manilistro Sekarang tuh udah gak perlu Dikomen Oke sampai ketemu Di episode selanjutnya Let's go Let's go